Sabuk pengaman di kursi penumpang dilengkapi dengan lup kain. Dan saat sabuk ketarik, jahitan pada lup akan robek. Potongan kain ini bisa membantu melindungi penumpang. Meski cuma bertambah sekian sentimeter, pengaruhnya akan sangat terasa saat si penumpang mengalami kondisi darurat. Tapi sabuk pengaman pengemudi nggak dikasih lup kayak gini sih. Posisi duduknya deket banget sama setir, jadi dia akan ngerasa lebih nyaman kalau sabuk pengamannya tanpa lup. Sabuk pengaman ditemukan pertama kali pada pertengahan abad ke-19, tapi teknologi ini baru digunakan secara luas pada tahun 1960-an. Teknologi sensor peratabrakan bisa meningkatkan keamanan sabuk pengaman dan fitur lain. Dengan memprediksi tabrakan mobil secara efektif, teknologi ini menginstruksikan sabuk pengaman agar terpasang sendiri, menyesuaikan kantong udara, dan mengecek tekanan rem untuk mengurangi guncangan. 6 juta kecelakaan mobil terjadi setiap tahun. Jadi, semua produsen mobil harus terus mengembangkan fitur keselamatan, nggak cuma untuk meringankan kecelakaan, tapi juga untuk memberi perlindungan lebih pada pengendara dan penumpangnya. Bahan pembentuk bodi mobil baru diganti dalam 25 tahun terakhir. Tadinya berasal dari aloy aluminium dan magnesium, tapi kemudian diganti dengan komposit serat karbon. Selain bikin mobilnya lebih irit bahan bakar, material ringan ini bisa memberi zona benturan pada struktur mobil kalau terjadi kecelakaan. Jadi, saat mobil menabrak objek lain, zona ini bisa meredam energi tabrakan. Mobilnya memang kelihatan lebih ringsek, tapi zona ini bisa mencegah benturan pada penumpang. Bumper depan dan belakang sering luput dari perhatian kita. Bagian ini udah lama banget terpasang di mobil, dan pertama kali ditemukan pada akhir tahun 1800-an. Bumper terus berevolusi seiring waktu, hingga kita sering melupakannya. Pengaman mobil ini terpasang di bawah kap luar, dan terbuat dari foam atau plastik kompresi di sekitar batang kokoh. Semua jendela mobil terbuat dari kaca, kecuali jendela depan dengan bahan anti pecah. Jendela ini diberi kaca berlaminasi, agar serpihannya nggak nyecer ke kursi depan saat terjadi benturan. Awalnya memang cuma pakai kaca biasa, tapi mulai diganti sejak tahun 1950-an. Saat itu, kendaraan semakin dianggap penting, dan berbagai modifikasi perlu dilakukan untuk menjaga keselamatan. Kantong udara termasuk fitur mobil yang sudah ada sejak lama. Kantong ini awalnya ditemukan pada tahun 1968, dan perlahan semakin populer. Sebagai langkah keselamatan, kantong udara harus terpasang di semua mobil sejak tahun 1998. Sejak saat itu, kantong udara nggak cuma ada di dalam setir. Sekarang pun, kantong udara terpasang di banyak tempat di dalam mobil, agar semua penumpang tetap terlindungi. Sensor tabrakan yang terhubung ke komputer akan mendeteksi momen tabrakan, lalu membuat kantong udara segera ngebuka. Pengaman mobil pun langsung tersedia. Terkadang, kondisi cuaca sangat sulit diprediksi, apalagi traksi di jalanan. Di akhir tahun 1960-an, Anti-Lock Braking Systems atau ABS mulai digunakan di berbagai kendaraan. Sistem ini sebetulnya telah dipakai di banyak pesawat dan didesain sejak tahun 1908. Dalam sekejap, ABS menjadi sistem wajib di kendaraan untuk menjaga traksi di permukaan licin. Dengan begini, pengemudi bisa punya kontrol penuh saat ngeram kendaraannya. ABS di zaman now sudah sangat canggih, bahkan variasi terbarunya bisa mendeteksi angin haluan yang bertiup kencang. Cruise Control, yang awalnya ditemukan pada tahun 1948, telah berkembang selama puluhan tahun. Cruise Control Adaptive modern bisa tahu saat mobil berjalan pada kecepatan konstan di belakang mobil yang lebih lambat. Maka, kecepatannya akan disesuaikan dengan mobil di depannya. Varian yang lebih canggih juga bisa membuat mobil benar-benar stop saat mobil di depannya mulai stop. Kita bisa aja lupa nyalain lampu jauh saat nyetir berjam-jam di jalanan panjang dan sepi. Makanya, lampu jauh otomatis menjadi semakin lazim. Modul kamera berteknologi tinggi bisa nentuin jenis cahaya yang mengenai mobil dan nentuin waktu yang paling pas untuk nyalain lampu jauh. Meski berbagai lampu jauh sudah tersedia sejak tahun 1950-an, semuanya cuma mengandalkan sensor peka cahaya dan kurang akurat. Variasi barunya bisa mengenali sumber cahaya, baik dari cahaya matahari, lampu mobil, atau pantulan rambut jalan, supaya pengemudi nggak bikin masalah dengan pengendara lain. Pengendara sering nggak ngeliat kalau di area samar atau titik buta mobilnya juga ada pengendara lain. Hal ini telah menyebabkan sekitar 400 ribu kasus kecelakaan setiap tahun. Sensor matahari di bumper belakang dan sistem monitor titik buta bisa mengamati dan mengidentifikasi jalur di dekat mobil. Sistem ini akan ngasih tahu pengemudi kalau kendaraan lain bisa aja melintas di dekatnya. Caranya dengan ngedipin lampu di dashboard atau ngeluarin bunyi beep. Dengan begini, masalah yang ditimbulkan oleh titik buta bisa teratasi. 1,6 juta kasus kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh pengendara yang suka main ponsel sambil nyetir. Sementara itu, kelelahan telah menyebabkan sekitar 10% kecelakaan mobil setiap tahun. Driver Attention Monitor bisa membantu menurunkan angka kecelakaan yang dipicu oleh dua faktor tadi. Cara kerja sistem ini, menggunakan sensor yang memonitor gerakan mobil dan jumlah koreksi kemudi. Sehingga, pandangan mereka tetap fokus pada jalan. Saat mengetahui si pengemudi mulai ngantuk atau main gadget, sistem akan ngeluarin sinyal yang nyaranin dia untuk beristirahat. Ban termasuk komponen mobil yang paling penting dan bagian ini berhubungan erat dengan jalan yang dilewati. Berbagai fitur keselamatan juga dipengaruhi oleh ban agar fungsinya bisa maksimal. Jadi, pemilik mobil harus menjaga kondisinya tetap prima. Sistem monitoring tekanan ban bisa ngecek tekanan udara di keempat ban untuk ngasih tahu pengendara saat bannya perlu tambahan tekanan. Dengan begini, ban mobil nggak akan gampang meletus. Teknologi terus berevolusi agar pengendara tetap aman di ruas jalan yang lebih panjang. Sistem peringatan jalur berangkat bisa mendeteksi garis-garis di jalan agar mobil tetap ada di jalurnya. Tiap kali mobil keluar jalur tanpa ngasih isyarat, fitur berbasis kamera ini akan segera tahu. Kemudian, ngasih sinyal ke pengemudi. Fitur Land Keeping Assist juga memakai metode pengenalan yang sama saat mobil menerobos jalur di sebelahnya. Kalau jaraknya terlalu mepet, sistem akan ngepasin setir dan ngarahin mobil ke jalur yang benar. Ada juga fitur lain yang lebih canggih, yaitu mobilnya bisa nyetir sendiri. Sistem autopilot telah membuat teknologi cruise control jadi lebih maju. Sistem ini nggak cuma bikin mobil bisa nyetir sendiri pada jalur dan kecepatan yang ditentukan, tapi juga mengubah jalur kalau diperlukan, sehingga perjalanannya semakin efisien. Ada juga fitur keselamatan yang cuma bikin tren pada model mobil. Misalnya, penglihatan malam dengan kamera termografis untuk mendeteksi hewan dan pejalan kaki di sekitar. Alat ini terpasang pada layar infotainment ke arah depan untuk mengidentifikasi objek dari sifat panasnya. Diperkirakan, ada lebih dari 1,4 miliar mobil yang dipakai di seluruh dunia. Saat populasi dunia terus bertambah, jumlah mobil juga akan naik. Fitur keselamatan akan terus beradaptasi melebihi perkiraan kita. Lampu utama inframerah akan terus beradaptasi agar bisa dipakai di lingkungan yang visibilitasnya rendah, seperti badai, salju, dan kabut. Sistem ini akan meningkatkan visibilitas pengemudi di semua kondisi tanpa mempengaruhi penglihatan pengemudi lain. Sistem driver override akan bisa memonitor dan mengidentifikasi perilaku manusia dalam waktu dekat. Entah karena kecerobohan pengemudi di jalanan, atau untuk menjaga keselamatan lain, mobil akan diberi kontrol penuh agar penumpang dan pengemudi tetap selamat. Kaca depan augmented reality sudah mulai dikembangkan. Fungsinya untuk memancarkan pantulan indikator dari dashboard ke kaca depan. Mungkin semua tanda peringatan dan penunjuk arah pada peta akan muncul di depan pengemudi, supaya pandangannya tetap fokus pada jalan. Kantong udara kemungkinan besar nggak cuma dipakai untuk menjaga keselamatan penumpang di dalam mobil, tapi juga bisa diaktifkan dari luar mobil saat sistem mengidentifikasi tabrakan. Lalu, alat ini akan ngebuka dan menutupi seluruh bagian luar mobil untuk mengurangi benturan secara drastis. Pasti teknologinya bakalan canggih banget, dan bodi mobil nggak perlu dipoles lagi pas kata tabrakan. Teknologi masa depan diprediksi akan berkembang pesat. Mobil akan punya bentuk komunikasi khusus dengan mobil lain. Bakal kayak apa ya kalau mobil bisa saling berkomunikasi? Mobil-mobil itu mungkin akan saling bertukar informasi saat mengidentifikasi blok jalan, masalah di jalan, atau pola cuaca yang mengganggu. Dengan begini, kendaraan tersebut bisa melewati rute yang paling aman dan efisien.